Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anakku kelas 5 Jumpa lagi dengan Desi Bang Soal SD Hari ini kita akan membahas latihan soal penilaian tengah semester 1 Berdana sekitar 3 yang berisi tema 2 sub tema 1 dan 2 Bagaimana sudah siap? Kalau sudah siap, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Langsung saja perhatikan kode soal A Muatan Pelajaran PPKN KD 3.2 pada nomor 1 sampai nomor 4 pada slide berikut ini Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya disebut A. Hak B. Kewajiban C. Tanggungjawab D. Toleransi Nomor 2 Jonathan Christie berjuang sekuat tenaga untuk mendapatkan medali emas dalam Asian Games 2018 Sikap Jonathan Christie tersebut merupakan bentuk tanggungjawab terhadap titik-titik Kalian bisa mempost video ini supaya kalian bisa mudah untuk mengerjakan dengan waktu yang kalian butuhkan ya Jika kalian masih kurang waktu bisa kalian pause supaya berhenti dan mengerjakan dengan waktu yang diinginkan Nomor 3 Musawara Mufakat merupakan salah satu bentuk upaya pengambilan keputusan bersama yang sesuai dengan nilai titik-titik bangsa Indonesia yang demokratis Nomor 4 Memartuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat merupakan titik-titik warga negara Nomor 5 Pengambilan keputusan pada musawara harus didasarkan pada beberapa nilai penting Sebutkan 3 nilai penting dalam pengambilan keputusan Selanjutnya pada muatan KODB Muatan pelajaran bahasa Indonesia kadangnya 3.2 Disini ada percakapan antara kakak dan adiknya Titik-titik kamu tidak masuk sekolah Aku tidak masuk sekolah karena sakit Tenggorokanku terasa nyeri Kata tanya yang tepat untuk melengkapi pertanyaan Percakapan di atas adalah A. Mengapa? B. Siapa? C. Apa? D. Bagaimana? Nomor 7 Perhatikan gambar Kalimat tanya yang tepat sesuai gambar adalah Suruh membuat kalimat tanya Selanjutnya ada teks untuk nomor 8-10 Disini dibaca teksnya Supaya bisa menjawab pertanyaan nomor 8-10 Silahkan di-post videonya Selanjutnya pertanyaannya Untuk nomor 8 Kapan Kak Nina mengantarkan kue ke warung-warung? Jawaban pertanyaan tersebut adalah Titik-titik Nomor 9 Bagaimana sikap adik bila Kak Nina Dipelikan sesuatu sedangkan dia tidak Jawaban yang tepat adalah Titik-titik Nomor 10 Berdasarkan teks di atas Buatlah pertanyaan yang menggunakan kata tanya Mengapa? Apa? Siapa? Jadi ada tiga jawabannya Nomor 10 KD 3.2 Kode soal D Mewatan pelajaran IPA Nomor 11-15 pada slide berikut ini Nomor 11 Pertukaran oksigen dan karbon dioksida ketika bernafas terjadi pada A. Bronpus B. Alveolus C. Bronchiolus D. Faring Nomor 12 Pada proses pernafasan saat menghirup udara Diafragma akan berkontraksi menjadi lebih datar dan paru-paru titik-titik 13. Paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara Merupakan ciri-ciri gangguan pernafasan titik-titik 14. Gangguan pernafasan tuberkulosis atau TBC disepakun oleh bakteri titik-titik Perhatikan gambar untuk nomor 5 Disini ada kode A, B, C, D, E, F, G Perhatikan gambar, sebutkan organ penafasan yang ditunjukkan oleh gambar disamping berdasarkan abjad Jadi ini A itu apa, B, C, D, E, F, G Selanjutnya kode soal E, KD 3.3 Kode E, Muatan Pelajaran IPS, nomor 16 sampai nomor 20 pada setelah berikut ini Nomor 16, Koperasi merupakan gerakan ekonomi masyarakat yang berajaskan kekeluargaan Yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal A, 31 Ayat 1, B, 33 Ayat 3, C, 33 Ayat 2, D, 33 Ayat 1 Nomor 17, Usaha ekonomi yang dikelola kelompok bertujuan ikut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah Dan pembangunan ekonomi nasional adalah titik-titik Nomor 18, Koperasi Uni Desa atau KUD merupakan salah satu contoh koperasi titik-titik Nomor 19, Pak Udin membuat penting untuk mendapatkan penghasilan dalam kegiatan ekonomi Pak Udin berperan sebagai titik-titik Nomor 20, Salah satu jenis usaha di bidang jasa adalah usaha di bidang pariwisata Sebutkan tiga usaha di bidang pariwisata Pada kode F, ini muatan pelajaran SBDB, Seni Budaya dan Perakarnya Kode-nya KD-nya 3.2 Nomor 21 sampai 25 pada slide berikut ini Susunan berjenjang nada-nada disebut A, nada miror Eh, miror Miror itu kaca Nada minor B, nada tangga C, nada mayor D, birama 22, tangga nada diatonis terdiri atas titik-titik nada 23, tangga nada diatonis mayor memiliki interval titik-titik 24, lagu Gugur Bunga merupakan tangga nada titik-titik Gugur Bunga kudi Taman bakti 25, sebutkan ciri-ciri tangga nada diatonis minor Masih memasuki kode F2FSBDP KD-nya yang berbeda ya Ini 3.3 26 sampai 30 pada slide berikut ini Tari janger merupakan properti menggunakan properti akipas B payung C sampur B piring 27, benda yang digunakan untuk menari dengan tujuan untuk memperindah dan memberi kesan sakral tarian disebut titik-titik 28, perhatikan gambar Tari daerah pada gambar di samping adalah tari titik-titik 29, sebelum melaksanakan peragaan karya tari perlu melakukan persiapan Tujuan persiapan peragaan karya tari adalah titik-titik 30, sebutkan 3 langkah dalam mempersiapkan peragaan karya tari Pada slide ini ada kode A dan kode B Kunci jawabannya silahkan dicocokkan dengan jawaban Jika jawabannya masih banyak salah silahkan melakukan latihan berulang-ulang sampai kalian mendapatkan jawaban yang memuaskan Pada slide ini silahkan di pause dan dikoreksi jawaban kalian nomor 11 sampai nomor 20 Pada slide ini nomor 21 sampai 30 silahkan dipilih Jawabannya yang mana, apakah ada yang salah silahkan dibetulkan Demikian tadi ya anak Pembahasan soal yang bisa ibu sampaikan Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan Jika ada komentar atau pesan silahkan tinggalkan pada kolom pesan atau kolom komentar ya Sampai jumpa pada latihan soal berikutnya Ibu Agriwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton